Halo Sobat Milenial, bagi sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata Danau Toba, ya danau dengan sejuta pesonanya. Kali ini aku mengajak kalian mengenal desa wisata yang ada di daerah kawasan tepi Danau Toba, salah satunya desa Tipang yang berada di Kecamatan Bakti Raja, Kebepatan Numbangasundutan, Sumatera Utara. Desa Tipang merupakan desa yang mempunyai sejarah, budaya, serta keindahan alam yang dimilikinya. Di desa ini, terdapat pagar batu besar, di mana dulunya ini adalah kampung milik Margana Baban, yang fungsinya untuk melindungi kampung dari bahaya. Pagar batu ini masih tersusun rapi, di mana terdapat pintu atau lorong yang menjadi akses keluar masuk di kampung ini dulunya. Suasana perkampungan yang masih asri juga menambah keindahan desa Tipang ini. Selain itu, juga terdapat sarkofagus, yaitu makam batak kuno yang berbentuk peti yang terbuat dari batu. Selain beberapa peninggalan sejarahnya, desa Tipang juga memiliki keindahan alamnya. Di desa Tipang, terdapat penatapan dari dataran tinggi Goting untuk melihat keindahan Danotoba, atau kamu juga bisa naik ke atas bukit Batu Marana untuk melihat lebih keindahan desa Tipang dari atas dan view Danotoba. Ini adalah view dari atas bukit Batu Marana. Kamu bisa melihat indahnya Danotoba, serta indahnya desa Tipang dari atas bukit ini. Di desa Tipang juga terdapat air tejun si gota-gota. Dan hal unik lainnya adalah sistem pengairan sawah di desa ini, di mana air yang dapat mengalir dari dataran rendah ke yang lebih tinggi. Unik bukan? Sistem sawah teresering juga menambah keindahan desa Tipang. Jika musim tanam, kamu dapat berosah foto di sini, yang sawahnya menghadap langsung ke Danotoba. Tahu nggak sih, kalau di desa Tipang ini adalah penghasil baras merah terbaik di Sumatera Utara lho? Bagaimana? Tertarik untuk ke desa ini? Jangan khawatir jika berkunjung ke desa ini, karena di sini juga terdapat banyak sekali homestay atau penginapan yang bisa kamu temui. Terima kasih telah menonton!